Ledakan, ledakan. Boom, langkah kaki yang mengerikan terdengar dari depan. Seolah-olah gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi di tanah. Di dalam penghalang gulungan itu, semua orang gemetar ketakutan dan nafas mereka menjadi cepat. Rasa takut yang tak terlukiskan muncul dalam hati setiap orang, membuat mereka merasa seperti tercekik. Dwan Yi Han, yang memimpin jalan, berhenti di tengah jalan. Matanya tampak serius saat melihat sosok besar yang berjalan keluar dari kedalaman kabut abu-abu. Sosok itu berjalan sangat pelan, tetapi aura yang dipancarkannya amat mengerikan. Ketika sosok besar itu semakin dekat, semua orang akhirnya melihat wajah sebenarnya dari sosok besar itu. Sosok besar itu juga setinggi satu juta kaki dan tampak seperti bayi yang baru lahir. Ia memiliki kepala besar dan tubuh besar, dan tubuhnya penuh dengan lemak bayi. Namun, wajah bayi besar itu sama sekali tidak lucu. Matanya sangat hitam dan wajahnya berwarna hitam kehijauan yang aneh. Ketika membuka mulutnya, terlihat taringnya yang tajam dan dingin. Yang lebih aneh lagi adalah seluruh tubuh bayi raksasa itu ditutupi oleh kepala-kepala aneh. Kepala-kepala itu ada di sekujur tubuh bayi besar itu seperti sarkoma. Sungguh menjijikkan untuk dilihat. Apa itu? Seseorang dalam tim berseru, wajahnya penuh ketakutan. Aura yang dipancarkan oleh bayi besar itu terlalu mengerikan. Mungkin tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik biasa dari perwujudan hukum langit dan bumi. Ini adalah hantu tahap-ra tahap. Kekuatannya harus berada di sekitar tahap pemula dari tahap-ra, yang sesuai dengan tahap pemula dari perwujudan sah langit dan bumi. Ekspresi wajah sang penguasa emas tampak serius saat dia mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Itu sebenarnya hantu tahap awal. Pupil mata Zhuowen mengecil dan ekspresi serius tampak di matanya. Hantu tahap awal setara dengan pembangkit tenaga perwujudan hukum langit dan bumi. Energi yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Mata Zhuowen berkedip. Jika dia menyempurnakan hantu peratahap dan meminjam energinya yang melonjak, dia mungkin bisa menembus ke tingkat cahaya bintang kuno terbalik dalam sekali jalan. Namun, ia sangat jelas bahwa hantu peratahap itu terlalu kuat. Guan Yihan memang sangat kuat, tetapi dia mungkin tidak akan mampu melenyapkan hantu peratahap secara tuntas. Lagi pula, hantu-hantu itu terlalu aneh dan sangat sulit membunuh mereka sepenuhnya dengan metode biasa. Baru saja Guan Yihan telah membersihkan jalan di depan dan tampaknya telah dengan mudah membubarkan roh-roh jahat dan hantu di tingkat susunan. Sebenarnya, Zhuowen tahu bahwa roh jahat dan hantu belum sepenuhnya dimusnahkan. Mereka hanya tersebar. Setelah beberapa waktu, roh-roh jahat dan hantu-hantu yang tersebar akan terbentuk kembali dan menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kekeke. Bayi raksasa itu tertawa menyeramkan saat tubuh besarnya perlahan berjalan menuju Guan Yihan. Hantu ini sangat lambat, kita tidak perlu melawannya secara langsung. Ayo kita lewati saja. Guan Yihan berteriak dan memimpin semua orang keseberang, mencoba melewati bayi raksasa itu. Bang bang bang. Namun, ketika Guan Yihan melewati bayi raksasa itu, bayangan besar lainnya muncul di arah yang dihindarinya. Jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah naschen sol yang tingginya mencapai 1 juta kaki. Bayi raksasa ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam ke abu-abuan, dan tubuhnya lebih berotot. Wajahnya juga lebih ganas. Apa, dua hantu prakelas? Di dalam gulungan itu, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ketakutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Kemunculan dua spektra praperingkat secara tiba-tiba berada di luar dugaan mereka. Ayo pergi. Wajah Guan Yihan menjadi gelap saat dia berbalik dan menuju ke arah lain. Namun, Guan Yihan segera menghentikan langkahnya. Di arah lain, ada juga bayi raksasa dengan berbagai bentuk dan ukuran. Total ada lima bayi raksasa dan mereka berada di lima arah berbeda, mengelilingi Guan Yihan dan yang lainnya. Mereka perlahan-lahan berkumpul bersama dengan senyum menyeramkan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang mengejek kebodohan mereka. Tiga penguasa, Majulah! Kalian masing-masing akan bertanggung jawab atas satu hantu. Setelah aku menangani satu hantu, aku akan datang membantu kalian. Guan Yihan menoleh untuk melihat penguasa emas, penguasa air, dan penguasa api dalam gulungan itu saat suaranya yang menggelegar memenuhi area tersebut. Penguasa emas, penguasa air, dan penguasa api melangkah maju. Tatapan mata mereka penuh dengan kesungguhan, tetapi mereka tidak berniat mundur. Saudara Guan, biar aku bantu juga. Gong Sue Kun, yang awalnya bertanggung jawab atas gulungan itu, menyerahkannya kepada tetua ansi. Sambil tertawa lebar, dia melangkah keluar dari penghalang gulungan itu. Gong Sue Kun melangkah maju dan tubuhnya tumbuh setinggi sepuluh kaki. Dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa setinggi sejuta kaki. Perwujudan hukum langit dan bumi milik Gong Sue Kun tampak serupa. Itu adalah gambaran seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Namun, kulitnya hitam kehijauan dan ada banyak sisik hitam di permukaan kulitnya. Itu tampak sedikit aneh. Ketika Gong Sue Kun melepaskan perwujudan hukum langit dan bumi miliknya dan muncul di samping Guan Yi Han, penguasa emas, penguasa air, dan penguasa api tidak mau kalah. Mereka berdiri di tiga arah yang berbeda dan melepaskan perwujudan hukum langit dan bumi mereka. Membunuh. Guan Yi Han berteriak, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah ke arah bayi raksasa di depan. Gong Sue Kun, penguasa emas, dan tiga lainnya juga melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap bayi raksasa mereka masing-masing. Lima perwujudan langit dan bumi yang sah yang tingginya mencapai satu juta kaki menyerang pada saat yang sama. Pemandangan itu sungguh mengejutkan dan menggemparkan. Zua Wen, yang berdiri di gulungan itu, merasa bingung. Sebagai salah satu tempat paling berbahaya di medan perang ekstrateritorial, tebing mayat iblis tidak terkecuali bagi keberadaan hantu tingkat atas. Namun, yang membuatnya heran adalah kemunculan kelima hantu itu terlalu kebetulan. Terlebih lagi, mereka kebetulan saja mengelilingi kelompok mereka. Ini agak aneh. Pada saat ini, lima perwujudan hukum langit dan bumi bertabrakan dengan lima bayi raksasa. Energi yang mengerikan meledak dan memicu badai energi yang mengerikan di sekitarnya. Badai itu melesat ke langit seperti pilar raksasa yang menembus langit. Tanah di sekitarnya retak, seolah-olah setengahnya langsung runtuh, membentuk sili berganti kawah besar menyerupai jurang. Namun, orang-orang di tengah gulungan tidak terpengaruh. Jelas saja guan yihan dan yang lainnya dapat menghindari mereka saat bertarung. Kalau tidak, mereka sudah terkena dampaknya sejak lama. Lima perwujudan langit dan bumi yang sah muncul pada saat yang sama. Ini sungguh aneh. Ada yang mencurigakan tentang ini. Situa ansi mengernyitkan dahinya sekilas, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang tidak wajar. Saudara ansi, maksudmu, Li Yinglong bertanya dengan heran. Mungkin ada seseorang di balik semua ini, kata Zua Wen dengan suara rendah. Li Yinglong dan seluruh orang dalam gulungan itu terkejut. Mustahil, perwujudan langit dan bumi yang sah adalah monster yang tidak lebih lemah dari perwujudan langit dan bumi yang sah. Tidak seorang pun seharusnya dapat mengendalikan mereka. Seseorang di tim Raja Neraka segera membantah. Ini hanya tebakanku. Tidakkah menurutmu semua ini terlalu kebetulan, kata Zua Wen dengan tenang. Kabut abu-abu di sini terlalu tebal. Bukan hanya penglihatan kita terhalang, bahkan indera ketuhanan kita pun sepenuhnya terbatas. Kalau tidak, kami pasti bisa menyelidiki situasi di sekitar kami. Penatua ansi menghela nafas dan melihat sekeliling. Yang dilihatnya hanyalah kabut abu-abu. Ia sedikit enggan mengakui kekalahan. 4552. Saya akan pergi dan memeriksanya. Zua Wen tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut dan menatap Zua Wen dengan aneh. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh lima hantu pratingkat dan bertarung sengit dengan Guan Yi Han dan empat lainnya. Selain itu, ada pula banyak sekali roh jahat dan hantu yang berkeliaran di luar. Kultifasi Zua Wen adalah yang terlemah di sini. Bukankah akan bunuh diri jika dia keluar dengan gegabuh? Biarkan aku pergi. Penatua ansi menatap Zua Wen dan berkata dengan suara rendah. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua ansi, jika seseorang benar-benar berniat jahat, Anda akan memberitahu musuh jika Anda pergi dan memeriksanya. Penatua ansi mengerutkan kening dan berkata, Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Aku punya kemampuan rahasia yang bisa memeriksanya secara diam-diam. Bahkan seorang perwujudan hukum langit dan bumi yang berada di puncak mungkin tidak bisa mendeteksi keberadaanku. Saat Zua Wen berbicara, dia berubah menjadi air yang tak terlihat dan perlahan menyatu dengan kedalaman bumi. Penatua ansi, Li Yinglong, dan semua orang dalam gulungan itu terkejut. Pada saat ini, mereka tidak bisa merasakan aura Zua Wen. Seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis. Tepat saat semua orang bertanya-tanya, aliran air tak kasat mata muncul di tanah tempat Zua Wen menghilang. Air itu merembes keluar dan mengembun menjadi sosok manusia. Setelah beberapa saat, sosok Zua Wen muncul di depan semua orang lagi. Sungguh keterampilan rahasia yang ajaib dan kuat. Penatua ansi, Li Yinglong, dan semua orang dalam tim tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati. Jika Zua Wen mengandalkan keterampilan rahasia ini untuk memeriksanya, mereka akan merasa lega. Zuo Xiao Yowu, hati-hati, jika terjadi sesuatu, segera kembali. Penatua ansi menepuk bahu Zua Wen dan mengingatkannya dengan suara rendah. Jangan khawatir, Tetua ansi. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku pergi dulu. Dengan itu, Zua Wen berubah menjadi air tak terlihat lagi dan menghilang dari tanah. Di barat laut, ada gunung tandus besar sekitar seribu meter dari Zua Wen dan yang lainnya. Di puncak gunung tandus ini, ada hamparan tanah terbuka yang luas. Di sekitar gunung tandus itu, ada kabut abu-abu yang samar. Roh-roh jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam kabut abu-abu itu, terus-menerus mengeluarkan lolongan yang membuat jantung berdebar-debar yang membuat jantung seseorang bergetar. Anehnya, roh-roh jahat dan hantu-hantu ini menghindari ruang kosong di puncak gunung tandus tersebut, sengaja atau tidak. Seolah-olah ruang terbuka ini adalah area terlarang bagi mereka. Di ruang terbuka, ada dua sosok yang duduk di meja batu. Mereka minum anggur sendiri dan mengobrol dengan riang. Sialan, potret seratus hantu, Anda sungguh menakjubkan. Tidak hanya dapat membuat roh jahat dan hantu menghindarinya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membimbing mereka. Raja hantu S. Anak hantu mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk pemuda di depannya serta memujinya. Pemuda itu berambut pirang sebahu dan memiliki bekas luka merah vertikal di antara kedua alisnya. Dia adalah Sakyamuni. Potret seratus hantu diberikan kepadaku oleh guruku sebelum aku pergi. Potret ini adalah harta karun yang dirancang khusus untuk melawan roh jahat dan hantu. Sakyamuni tersenyum tipis. Haha, Duan Yihandan yang lainnya diserang oleh lima hantu tingkat lanjut. Saya khawatir mereka akan menderita kerugian besar. Jika kita terburu-buru, aku khawatir mereka akan runtuh lebih cepat lagi. Kata anak hantu itu dengan hati-hati. Sakyamuni menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Hundred Ghost Portrait hanya dapat menuntun hantu, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka. Kalau kita kesana, kita juga akan diserang hantu. Lebih baik kita menonton saja dari pinggir lapangan. Mendengar ini, anak hantu menganggup tanda setuju. Aku ingin tahu apakah Sujiying dan Mihao Miao telah menemukan pintu masuk keruntuhan. Kenapa belum ada kabar? Si anak hantu mengernyitkan dahinya sekilas dan mengeluh. Pintu masuk keruntuhan itu tidak mudah ditemukan. Tadi, kami bertemu beberapa kelompok, tetapi tidak ada yang menemukan pintu masuk. Kita hanya harus menunggu dengan sabar. Sakyamuni dengan santai menyesap anggur di gelasnya dan berkata dengan puas. Meskipun anak hantu itu cemas, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sekarang, status Sakyamuni tidak seperti dulu lagi. Meskipun dia adalah seniornya, statusnya mungkin tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Terlebih lagi, Sakyamuni sangat dihormati oleh Master Yuan Sheng. Di masa depan, prestasinya pasti akan jauh melampaui tiga raja klan hantu alternatif. Sekarang, anak hantu itu sengaja harus mengjilat Sakyamuni. Hem, Su Jiying mengirim pesan. Wajah anak hantu berseri-seri karena gembira. Dia mengeluarkan jimat komunikasi giyok dari pinggangnya. Setelah membaca jimat komunikasi giyok, dia berkata kepada Sakyamuni, Sitian, mereka telah menemukan pintu masuk keruntuhan. Sekarang, banyak kelompok berkumpul di pintu masuk. Haruskah kita pergi sekarang? Sakyamuni perlahan meletakkan gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Ya. Mengapa tidak? Setelah Sakyamuni menyimpan, potret seratus hantu, dan meninggalkan gunung tandus. Di ruang kosong di puncak gunung, air tak kasat mata perlahan merembes keluar. Akhirnya, Zuowen keluar dari air tak kasat mata dan melihat ke arah tempat Sakyamuni dan anak hantu pergi. Jadi kalian yang melakukannya. Zuowen bergumam sambil menarik kereta perang dan mengikutinya dalam diam. Kereta perang dewa itu terlalu kuat. Kemanapun ia lewat, roh jahat dan hantu tidak dapat mengejarnya. Bahkan hantu yang mengejarnya dengan mudah disempurnakan oleh Zuowen, diasimilasi ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi energinya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, anak hantu dan Sakyamuni berhenti. Di depan mereka, ada badai raksasa. Keduanya tidak ragu-ragu, mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan memasuki pusat badai. Di sisi lain, Zuowen bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati dengan diam. Ia baru pergi ketika melihat beberapa tim lain menyerbu badai. Ketika Zuowen kembali ke tim, Guan Yihan telah mengalahkan hantu bayi raksasa di depannya. Bagaimanapun, Guan Yihan adalah seorang ahli di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Hantu pemula tentu saja bukan tandingannya. Setelah mengalahkan hantu bayi raksasa, Guan Yihan melangkah ke arah Gold Lord, berniat membantunya. Namun, saat Guan Yihan tiba, hantu yang telah dikalahkannya tiba-tiba muncul kembali. Hantu itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan menyerbu ke arah sekelompok orang di tengah gulungan itu. Oh tidak. Guan Yihan menyadari ada yang tidak beres. Dia berbalik dan menyerang hantu itu. Akan tetapi, dia terlalu jauh dan tidak bisa tiba tepat waktu. Guru Li, ayo berangkat. Penatua Ansi melirik Li Yinglong dan melangkah keluar dari dinding gulungan. Tubuhnya menjadi setinggi satu juta kaki dan menghalangi di depan gulungan. Li Yinglong mengikutinya dari dekat. Patung Dharma setinggi dua juta kaki itu seperti dua raksasa abadi yang sepenuhnya menghalangi hantu. Akan tetapi, mereka berdua kesulitan untuk menolaknya. Hantu yang dihadapi Guan Yihan adalah yang terkuat di antara kelima hantu itu. Kekuatannya hampir berada di tingkat tengah perwujudan hukum langit dan bumi dan sangat dekat dengan tingkat tengah. Zua Wen baru saja kembali dan melihat pemandangan ini di depannya. Tanpa berpikir panjang, dia melangkah ke dalam kekosongan dan bergegas keluar dari gulungan itu. Zua Wen, apa yang kamu lakukan di luar sana? Cepat kembali! Orang-orang dalam gulungan itu terkejut dan buru-buru berteriak pada Zua Wen. Kekuatan Zua Wen tidak buruk, tetapi kultifasinya terlalu lemah. Bukankah dia mencari kematian dengan berhadapan langsung dengan hantu bayi raksasa? Namun, Zua Wen tidak menghiraukannya. Seluruh tubuhnya bagaikan sambaran petir muncul di belakang Gui Mei. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu, emas, dan hitam yang menyala-nyala. Dia menggenggam pedang suci Tei Yu rat-rat di tangan kanannya dan berdiri di punggung hantu itu. Merobek! Luka besar muncul di punggung hantu itu. Lukanya seperti terbakar api. Setelah dibedah, lukanya tidak sembuh seperti sebelumnya. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. 4.553 Mengaum Bayi raksasa itu mengeluarkan raungan yang hebat dan mengayunkan lengannya yang tebal dan kuat ke belakang. Tidak peduli berapa kali Guan Yi Han menebasnya, dia tidak peduli. Namun, Zua Wen hanya menebasnya sekali dengan pedangnya, tetapi dia sangat marah. Ini karena Guan Yi Han tidak menyebabkan kerusakan nyata padanya, sedangkan Zua Wen benar-benar melukainya. Bayi raksasa itu hampir tak terkendali karena rasa sakit yang menusup tulang. Ekspresi Zua Wen setenang air, dia melangkah ke dalam kehampaan dan berubah menjadi bayangan ungu, lalu menghilang seketika. Raungan, raungan, mengaum, jiwa baru lahir raksasa itu meraung marah saat mengejar Zua Wen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Ia ingin mencabik-cabik manusia di depannya menjadi beberapa bagian. Zuo Xiao Yowu, hati-hati. Melihat bayi raksasa telah menyerah pada mereka dan mengejar Zua Wen, ekspresi penatua An Xi dan Li Yinglong berubah. Mereka berbalik dan mengejarnya, tetapi kecepatan bayi raksasa itu tiba-tiba menjadi sangat cepat sehingga mereka berdua tidak dapat mengejarnya. Bagaimana kecepatan hantu ini tiba-tiba menjadi begitu cepat? Tetua An Xi mengumpat dalam hatinya dan wajahnya tampak sangat jelek. Sudah berakhir, dia tidak mungkin sebanding dengan bayi raksasa. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah saat melihat bayi raksasa berlari menuju Zua Wen. Bayi raksasa ini adalah yang paling menakutkan dari kelima bayi raksasa. Ia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tahap awal menengah. Kesenjangan antara Zua Wen dan bayi raksasa ini terlalu besar. Tidak ada yang percaya bahwa Zua Wen dapat bertahan dari serangan bayi raksasa. Zua Wen masih mundur. Dia melihat bayi raksasa yang semakin dekat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan ki iblis yang tebal dan membara. Dalam sekejap, Zua Wen memasuki kondisi ki iblis. Cahaya merah menyala keluar dari kedalaman matanya. Gelombang api merah menyala keluar dan berubah menjadi naga api yang menyapu ke arah bayi raksasa. Ledakan. Bayi raksasa itu menamparkan dengan santai dan ruang dalam radius ribuan mil runtuh, membentuk jurang spasial besar yang mengerikan. Adapun naga api yang terbentuk dari api iblis, hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan tangannya. Tidak mungkin bisa hancur lagi. Akan tetapi, bayi raksasa itu tidak melambat sedikitpun saat terus menyerang Zua Wen. Getaran yang mengerikan melanda dan berguncang hebat seolah-olah tanah telah kehilangan daya dukungnya. Seperti rumput laut yang mengapung di laut, siap terbalik kapan saja. Mata Zua Wen serius. Kekuatan bayi raksasa itu benar-benar mengerikan. Ki iblis tidak berpengaruh padanya. Namun, Zua Wen masih tetap tenang. Saat dia mundur, dia menebas dengan pedang suci Teiyu dan menggunakan kekuatan ilahi yang satu demi satu. Langit dan bumi ada sisi baiknya. Pedang mengguncang sembilan langit. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Ketiga teknik itu dilepaskan pada saat yang sama, meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat ditembakkan ke arah bayi raksasa itu. Ketiga kekuatan suci ini mengandung kekuatan unik Zua Wen untuk mengusir kejahatan. Dia tidak percaya bahwa bayi raksasa itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Benar saja, langkah bayi raksasa itu terhenti, dan sedikit ketakutan muncul di matanya yang dingin. Ledakan, kaki kanan bayi raksasa itu menghentak tanah. Tubuhnya yang besar tiba-tiba runtuh dan sepenuhnya menyatu dengan kabut abu-abu di sekitarnya. Ketiga kemampuan ilahi itu terbang satu demi satu, tetapi semuanya meleset dari sasaran dan jatuh ke tanah, menciptakan retakan besar di tanah. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Ia merasakan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Udara dan tanah tertutup lapisan es yang tebal. Rasa dingin yang mengerikan turun, menyebabkan tubuh Zua Wen menggigil. Rasa dingin ini menembus jauh ke dalam tulang-tulangnya dan mencapai kedalaman jiwanya. Ledakan, 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 tiba-tiba, suara angin yang menusuk telinga terdengar dari atas kepala Zua Wang. Dia mendongakkan kepalanya. Jauh di atasnya, kabut abu-abu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi bayi raksasa yang besar. Bayi raksasa itu jatuh dengan kecepatan yang amat tinggi dan hancur berkeping-keping. Ledakan, dalam sekejap mata, bayi raksasa telah menyelimuti Zua Wen sepenuhnya. Kemudian, ledakan dahsyat terdengar ketika bayi raksasa itu menelan Zua Wen seluruhnya. Tanah meledak, menghancurkan kawah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang udara berbentuk cincin menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, mendorong secara horizontal. Itu sangat mengerikan. Tidak. Tetua Anxi dan Li Yinglong berteriak bersamaan. Mata mereka merah saat mereka menerkam bayi raksasa itu. Bayi raksasa itu meraung dan memukul dengan kedua tangannya. Kekuatan yang mengerikan meledak. Penatua Anxi dan Li Yinglong mengerutu pada saat yang sama dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa ribu kaki. Guan Yihan sudah dalam perjalanan, tetapi ketika dia melihat sosok Zua Wen ditenggelamkan oleh bayi raksasa, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Berengsek. Guan Yihan sangat marah. Zua Wen memiliki peta yang belum lengkap dan merupakan orang penting yang membawa mereka keruntuhan. Sekarang, Zua Wen telah meninggal begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, Guan Yihan segera menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat bayi raksasa di dalam kawa itu tidak bangkit lagi. Sebaliknya, ia terus-menerus berjuang di dalam, seolah-olah ia terjebak oleh sesuatu. Guan Yihan dengan cepat berlari menuju bayi raksasa. Saat dia mendekati bayi raksasa itu, dia langsung merasakan niat membunuh yang membuat hatinya bergetar. Ini adalah, baru pada saat itulah dia menemukan adanya pola susunan yang rapat di sekitar bayi raksasa itu. Pola-pola susunan ini terus-menerus menata ulang dan beredar dalam lintasan aneh, yang sepenuhnya menyelimuti bayi raksasa. Niat membunuh yang dirasakan Guan Yihan berasal dari susunan ini. Ledakan, 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 bayi raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang mencengangkan. Lengannya yang besar terus-menerus melambai, membombardir pola susunan padat yang menjebaknya. Pola susunan itu meletus dengan getaran yang mencengangkan, tetapi mampu menahan serangan mengerikan dari bayi raksasa. Ini adalah susunan pembunuh dari Cakrawala keempat tingkat abadi. Pupil mata Guan Yihan sedikit mengecil, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Susunan pembunuh dari Cakrawala keempat tingkat abadi adalah sesuatu yang langka bahkan di alam super. Mungkinkah susunan pembunuh dari Cakrawala keempat tingkat abadi ini adalah, Guan Yihan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah lain dari susunan tersebut. Benar saja, dia melihat sosok di sana. Senior Guan, silakan masuk ke dalam arai dan bantu saya membunuh hantu ini. Sosok itu adalah Zua Wen. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Guan Yihan dan berkata dengan suara rendah. Guan Yihan mengerutkan kening dan berkata, Zuo Xiaoyou, hantu tingkat pertama ini berbeda dari hantu lainnya. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Sekalipun Anda punya susunan pembunuh untuk menjebaknya, Anda mungkin tidak akan bisa menghancurkannya sepenuhnya. Zua Wen berkata dengan ringan, Senior Guan, jangan khawatir, aku bisa menghancurkannya. Karena aku telah mewarisi warisan pengusiran setan, kebetulan itu dapat mengendalikan roh jahat. Guan Yihan terkejut dan menatap Zua Wen dalam-dalam. Dia tentu tahu tentang keluarga pengusir setan. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan paling istimewa di seratus domain di luar domain. Kekuatan ini tidak termasuk dalam yurisdiksi domain manapun dan merupakan serigala penyendiri. Namun kebetulan saja, hanya keluarga pengusir setan yang memiliki kemampuan mengusir dan mengendalikan roh jahat secara mutlak. Kekuatan semacam ini hanya dimiliki oleh keluarga pengusir setan. Bahkan alam super tidak memiliki kekuatan semacam ini. Kalau begitu, aku akan membantumu. Guan Yihan tersenyum dan melangkah ke dalam Eternal Ultimate Killing Array. Karena susunan itu dikendalikan oleh Zua Wen, Guan Yihan tidak diserang oleh susunan pembunuh setelah memasuki susunan itu. 4554. Aku akan bertugas mengendalikan hantu ini. Aku serahkan sisanya padamu. Guan Yihan menatap Zua Wen dalam-dalam, lalu melangkah ke arah bayi raksasa itu. Dia menempelkan tangan kanannya ke pipi bayi raksasa itu, lalu menekannya dengan kuat. Bayi raksasa itu menjerit melengking dan melawan, tetapi karena jarak antara dia dan Guan Yihan terlalu besar, dia hanya bisa menerima pukulan. Setelah bayi raksasa itu dijepit oleh Guan Yihan, formasi dewa pembunuh mutlak kuno yang sebelumnya terguncang hebat oleh serangan bayi raksasa itu menjadi tenang. Selain itu, formasi itu juga memadatkan niat membunuh yang lebih kuat dan terus-menerus membombardir bayi raksasa itu. Zua Wen muncul di samping bayi raksasa itu seperti hantu dan menebas lengan kanannya dengan pedang suci tayu. Cahaya pedang yang mengerikan keluar, dan lengan kanan bayi raksasa itu meledak, membuka luka besar. Luka ini menghitam hangus, dan tidak sembuh seperti sebelumnya. Gelombang energi murni mengalir ke tubuh Zua Wen, membuatnya merasa nyaman dari dalam keluar. Mata Guan Yihan berbinar ketika dia melihat luka di lengan bayi raksasa itu. Tampaknya Zua Wen benar, dia memang telah memperoleh warisan pengusiran setan dan benar-benar dapat melukai bayi raksasa itu. Memotong. Zua Wen menebas lagi, dan serangkaian kemampuan ilahi tercurah, mendarat di lengan kanan bayi raksasa itu. Tebasan itu terlalu kuat dan langsung memotong lengan kanan bayi raksasa itu dari bahunya. Mengaum. Bayi raksasa itu merasakan bahaya besar dan mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya yang besar mulai bergerak dengan keras, dan ingin melemparkan Guan Yihan. Sayangnya, Guan Yihan setenang gunung tai. Kenam lengannya menekan bayi raksasa itu ke tanah, dan tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman kuat Guan Yihan. Lengan kanan bayi raksasa itu jatuh ke tanah seperti gunung, menciptakan kawah yang dalam dan besar. Zuawan melangkah maju dan mendarat di lengan raksasa itu. Pedang suci nether ekstrim menusuk lengan raksasa itu, dan lengan raksasa itu berubah menjadi gelombang energi yang mengalir ke tubuh Zuawan melalui pedang suci nether ekstrim. Mantra Grand Miss Primordial mengubah energi itu menjadi energi yang sangat murni. Zuawan mengangkat kepalanya dan meraung. Lengan raksasa itu langsung berubah menjadi energi dan menyatu ke dalam tubuhnya. Aura Zuawan melonjak. Dia bagaikan dewa perang saat dia menyerbu ke arah Naschen Sol. Tak lama kemudian, lengan dan kaki kiri bayi raksasa itu dipotong oleh Zuawan. Namun, Zuawan tidak langsung memurnikannya, melainkan menyimpannya di dunia agungnya dan menyegelnya. Energi dari mantan iblis hantu terlalu murni, dan akan butuh banyak waktu baginya untuk memurnikannya. Sekarang adalah saat yang krusial untuk membunuh jiwa baru lahir raksasa, jadi dia tentu saja tidak bisa membuang waktu. Mati. Zuawan tiba dengan menginjak udara. Seluruh tubuhnya melesat di langit, membawa serta kabut putih yang meninggalkan jejak panjang di kehampaan. Zuawan memegang pedang di tangan kanannya dan mengarahkannya ke kepala bayi raksasa. Mengaum. Mengaum. Raungan. Naschen Sol raksasa merasakan tekanan kematian yang luar biasa dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Perjuangannya tiba-tiba menjadi sangat intens. Guan Yihan mendengus dingin. Cahaya keemasan yang menyala-nyala meletus dari tubuhnya dan sepenuhnya menekan Naschen Sol raksasa itu. Saat jiwa baru lahir raksasa itu ditekan, Zuawan terbang dengan pedang suci Teiyu di tangannya dan berhenti di antara alis jiwa baru lahir raksasa itu. Dia menatap mata Naschen Sol raksasa itu, yang jauh lebih besar dari seluruh tubuhnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mati. Kemudian, dia memegang gagang pedang suci Teiyu dengan kedua tangan dan menusukannya dengan keras di antara alis jiwa baru lahir raksasa itu. Naschen Sol raksasa itu mengeluarkan ratapan kematian. Kepalanya terus bergetar, tetapi tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan pedang suci Teiyu yang menusuk alis Naschen Sol raksasa itu. Ledakan, 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 serangkaian ledakan teredam meletus dari dalam kepala Naschen Sol raksasa. Kemudian, Naschen Sol raksasa itu mengeluarkan teriakan melengking. Matanya terbuka lebar, dan sebuah lubang dalam meledak di antara kedua alisnya. Asap hijau tak berujung mengepul darinya. Ledakan, kepala besar Naschen Sol terjatuh dengan keras, menyebabkan lubang berbentuk kepala di tanah. Perwujudan hukum langit dan bumi Guan Yihan melepaskan enam lengan yang menekan jiwa baru lahir raksasa. Dia menatap Zhuawan dengan ekspresi rumit. Hantu yang selama ini membuatnya bingung ternyata dapat diatasi dengan mudah oleh Zhuawan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan menyegel mayat ilusi jiwa baru lahir raksasa di dunia besar. Senior Guan, bantu aku menghadapi hantu lainnya. Zhuawan menatap Guan Yihan dan berkata. Guan Yihan menatap Zhuawan dengan saksama. Dia tidak bertanya mengapa Zhuawan membawa pergi mayat Naschen Sol raksasa itu. Sebaliknya, dia menganggup dan menuntun Zhuawan menuju Gold Lord. Kekuatan Gold Lord setara dengan Naschen Sol raksasa. Keduanya seimbang. Akan tetapi, karena Naschen Sol raksasa tidak dapat merasakan sakit atau kelelahan, maka Naschen Sol raksasa memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran yang berlarut-larut. Oleh karena itu, Gold Lord pada akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ia dikalahkan oleh Naschen Sol raksasa. Tuan Emas, mundurlah. Guan Yihan berteriak. Perwujudan hukum langit dan bumi yang berkepala tiga dan berlengan enam melangkah maju. Gold Lord mendengarnya dan segera minggir. Guan Yihan melewatinya dan menghantam tubuh Naschen Sol raksasa itu. Wah, Naschen Sol raksasa menjerit. Tubuhnya yang besar terbang ratusan juta kaki jauhnya dan mendarat dengan keras di tanah. Sebelum Naschen Sol raksasa itu sempat bereaksi, Guan Yihan sudah diselimuti cahaya kemasan. Ia turun dari langit dan menginjak tubuh Naschen Sol raksasa itu dengan keras. Enam lengan menekan tubuh Naschen Sol raksasa, menahannya di tanah. Zuo Xiaoyou. Guan Yihan berteriak. Zuawan muncul seperti hantu dan menebas keempat anggota tubuh Naschen Sol raksasa itu. Kekuatan Naschen Sol raksasa ini jauh lebih lemah daripada Guan Yihan. Oleh karena itu, Zuawan dengan mudah memotong keempat anggota tubuhnya. Kemudian, dia menusupkan pedang suci tayyu dalam-dalam di antara alisnya. Energi pengusiran setan itu benar-benar menghancurkan Naschen Sol raksasa itu. Kemudian, Zuawan dan Guan Yihan bekerja sama dan membunuh satu demi satu Naschen Sol raksasa. Pada akhirnya, kelima Naschen Sol raksasa itu dibunuh oleh Zuawan. Banyak roh jahat dan hantu di sekitar mereka menjauh. Mereka tidak berani mendekati Zuawan dan kelompoknya. Mereka semua memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ketika mereka menyadari bahwa hantu dan hantu di depan mereka terbunuh, mereka secara alami menyadari betapa kuatnya kelompok pembudidaya manusia ini. Terima kasih, Saudara Zuo. Penguasa emas, penguasa air, dan penguasa api segera datang dan menangkupkan tinju mereka ke arah Zuawan. Ada rasa terima kasih yang tulus di mata mereka. Mereka tahu betul bahwa jika bukan karena Zuawan, bahkan Guan Yihan mungkin tidak dapat membantu mereka. Gong Suekun juga menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan dan berkata, Zuo Xiaoyou, aku meremehkanmu pada awalnya. Sepertinya aku salah. Maafkan aku. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, sekarang kita semua berada di perahu yang sama, tidak perlu bersikap sopan lagi. Selanjutnya, kita perlu bekerja sama untuk mengatasi kesulitan reruntuhan kali ini. Guan Yihan mengangguk sambil tersenyum. Ia semakin mengagumi Zuawan. Senior Guan, bukan suatu kebetulan kalau lima hantu dan arwah menyerang pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, Zuawan menoleh ke Guan Yihan dan berkata dengan serius. Guan Yihan menyipitkan matanya dan mengangguk. Mari kita bicara di dalam gulungan itu. Guan Yihan bukanlah orang bodoh. Ia sudah lama menduga bahwa kelima hantu dan arwah yang menyerang pada saat yang sama bukanlah suatu kebetulan. Sekarang setelah Zuawan menyebutkannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ada sedikit kemarahan di hatinya. 4.555 Ketika Guan Yihan, Zuawan, dan yang lainnya memasuki gulungan itu, Raja Neraka dan Istana Kerajaan Guntur Hitam mendatangi mereka dan menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Zuawan. Semua orang dalam gulungan itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka dapat melihat bahwa jika bukan karena bantuan Zuawan, Guan Yihan mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah hantu bayi raksasa itu sepenuhnya. Zuo Xiaoyou, kamu baru saja diserang oleh hantu bayi raksasa. Itu bukan suatu kebetulan. Guan Yihan menatap Zuawan dan bertanya dengan ekspresi serius. Semua orang menatap Zuawan. Mereka juga sangat penasaran. Seperti yang diketahui semua orang, hantu bayi raksasa itu adalah hantu tingkat tinggi. Mereka tidak menyangka ada orang yang mampu mengendalikan hantu setingkat ini. Mungkinkah ada rahasia lain di balik ini? Ini semua adalah tipu daya Sakyamuni dan anak hantu. Zuawan melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi tenang, dan sebuah gambar melayang di udara. Gambar ini merekam adegan Sakyamuni dan anak hantu di ruang terbuka di sebuah gunung tandus. Sakyamuni sebenarnya memiliki potret seratus hantu. Ini buruk. Ini adalah harta karun yang khusus digunakan untuk menangani hantu dan roh jahat. Ekspresi wajah tetua ansi berubah drastis, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia berasal dari Akademi Dau Surgawi kuno, jadi tentu saja dia lebih memahami beberapa harta karun Akademi Dau Surgawi kuno daripada yang lain. Apa sebenarnya potret seratus hantu ini? Ekspresi Guan Yihan Muram, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka anak hantu dan Sakyamuni akan menipunya seperti ini. Kalau saja dia punya kesempatan, dia pasti akan membalas dendam atas hal ini. Potret seratus hantu adalah senjata bintang yang khusus digunakan untuk menghadapi roh jahat, hantu, dan kehampaan lainnya. Dengan potret seratus hantu, Sakyamuni dan yang lainnya pasti akan mendapat keuntungan besar. Patua ansi mendesah pelan. Ia tidak menyangka bahwa Guru Yuan Sheng benar-benar akan memberikan gambar seratus hantu kepada Sakyamuni. Dari sini terlihat betapa pentingnya Sakyamuni bagi Yuan Sheng. Saat kita memasuki reruntuhan, kita hanya perlu waspada terhadap Sakyamuni dan yang lainnya. Misi utama kita tetaplah pada pecahan asal-usul alam. Guan Yihan melihat semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan tidak bisa tidak mengingatkan mereka. Setelah semua orang tenang, mereka semua mengangguk. Kali ini saya punya informasi lain untuk Anda. Aku sudah menemukan pintu masuk reruntuhan itu. Lanjut Zuowen sambil menyeringai. Mata Guan Yihan berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuowen. Yang lain juga melihat ke arah Zuowen satu per satu. Mereka semua sangat bersemangat. Zuo Xiaoyou, bagaimana kamu menemukan pintu masuk reruntuhan itu? Patua ansi bertanya dengan penuh semangat. Setelah aku menemukan Sakyamuni dan yang lainnya, mereka juga kebetulan menemukan pintu masuk reruntuhan, jadi aku diam-diam mengikuti mereka. Zuowen menjelaskan tanpa lelah. Semua orang juga mengerti bagaimana Zuowen dapat menemukan pintu masuk reruntuhan itu. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita pergi ke pintu masuk reruntuhan. Guan Yihan bertindak cepat dan tegas. Setelah mengambil keputusan, dia menoleh ke Zuowen dan berkata, Zuowen, kau yang memimpin jalan. Zuowen mengangguk dan berkata, Ikuti aku. Dengan itu, Zuowen memimpin jalan di depan, dan yang lainnya mengikuti dari dekat di belakang. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Zuowen dan yang lainnya tiba di depan badai yang Sakyamuni dan yang lainnya datangi. Badai ini benar-benar mengerikan. Badai itu menembus langit dan bumi. Di permukaan badai yang dahsyat itu, ada kabut abu-abu yang sangat menakutkan. Kabut abu-abu itu berputar cepat bersama badai seperti roda gigi, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Apakah pintu masuknya ada di dalam? Wajah patua ansi dan yang lainnya sedikit pucat. Mereka semua merasakan aura mengerikan dari badai itu. Zuowen, apakah kamu yakin kita tidak akan hancur berkeping-keping jika memasuki badai? Wajah Li Yinglong juga sedikit tidak wajar saat dia bertanya. Sakyamuni dan anak hantu langsung masuk. Badai ini seharusnya hanya ilusi. Kata Zuowen. Saya percaya pada Zuo Xiaoyou. Guan Yihan bergegas menuju badai tanpa ragu-ragu dan menghilang dalam sekejap. Wajah tim Raja Neraka berubah drastis. Namun tak lama kemudian, Guan Yihan keluar lagi setelah memasuki badai penusuk langit. Zuo Xiaoyou benar. Badai mengerikan ini hanyalah ilusi. Kata Guan Yihan sambil tersenyum. Tim Raja Neraka mendesah pelan. Ayo masuk bersama. Setelah Zuowen berkata dengan tenang, dia memimpin dan bergegas menuju badai. Pak Tua An Si, Li Yinglong, Raja Neraka, dan Istana Kerajaan Guntur Kegelapan mengikutinya. Ketika Zuowen Yihan memasuki badai surgawi, ia merasa seolah-olah dunia berputar. Di depannya ada pusaran air dalam yang memutar dunia. Zuowen tampak tenang saat dia berjalan perlahan ke kedalaman pusaran air. Banyak ilusi muncul di pusaran air, tetapi Zuowen tidak tergerak. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di saluran pusaran air itu. Ketika dia benar-benar keluar dari saluran pusaran air itu, yang tampak di depannya adalah gurun yang sangat luas. Di ujung gurun itu berdiri sembilan gerbang emas besar. Setiap gerbang emas tingginya ribuan kaki. Di permukaan gerbang terukir berbagai pola. Sembilan gerbang emas memancarkan aura kuno dan perubahan. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan? Pak Tua An Si dan Li Yinglong muncul di belakang Zuowen. Keduanya juga menatap sembilan gerbang emas di ujung gurun. Pada saat yang sama, Guan Yihan dan Gong Suekun memimpin tim mereka dan tidak jauh di belakang Zuowen. Ayo pergi, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Guan Yihan berkata kepada orang banyak, lalu mengambil alih dan bergegas keluar. Ketika Guan Yihan, Zuowen, dan yang lainnya akhirnya tiba di depan sembilan gerbang emas, mereka menemukan bahwa banyak orang telah berkumpul di depan gerbang. Hah, mereka tidak mati. Di depan salah satu gerbang emas, pupil mata Sakyamuni, Ghost Child, dan yang lainnya mengecil saat mereka melihat Zuowen dan Guan Yihan. Terutama ketika mereka melihat Zuowen sama sekali tidak terluka, ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Meskipun lima hantu tingkat rendah mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap ahli perwujudan hukum langit dan bumi tingkat akhir seperti Guan Yihan, mereka setidaknya harus dapat membuat tim mereka menderita kerugian besar. Namun, melihat situasi saat ini, tim Guan Yihan tidak mengalami kerugian sama sekali. Hal ini membuat mereka bingung. Guan Yihan tentu saja menyadari keberadaan Ghost Child, Sakyamuni, dan yang lainnya yang tidak jauh darinya. Cahaya dingin keluar dari kedalaman matanya. Jika bukan karena bantuan Zuowen, tim mereka akan dikacaukan oleh Ghost Child, Sakyamuni, dan yang lainnya. Zuowen melirik Sakyamuni dengan dingin, lalu menarik kembali pandangannya dan mulai mengamati kerumunan di depan sembilan gerbang emas. Dia menemukan bahwa para penggarap yang berkumpul di sini pada dasarnya tersebar di depan sembilan gerbang emas. Ghost Child, Sakyamuni, dan yang lainnya menempati gerbang emas di paling kanan. Di gerbang emas di samping mereka, ada sekelompok orang yang dipimpin seorang wanita cantik berpakaian ungu. Dan Zuowen tidak asing lagi dengan tim ini. Dia adalah Raja Amethyst, Zixuan, yang pernah dia temui di pintu masuk medan perang ekstrateritorial. Zixuan jelas juga memperhatikan Zuowen. Dia tersenyum menawan pada Zuowen, dengan semacam pesona genit. Namun, Zuowen dapat merasakan dinginnya mata Zixuan. 4556. Sepertinya wanita ini memang wanita yang sangat pendendam, seperti yang dikatakan Senior Guan. Zuowen mencibir dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan permusuhan mendalam Zixuan terhadapnya. Setelah memasuki reruntuhan, Zuowen akan menemukan kesempatan untuk membuat terobosan. Di dunia makronya, ada lima hantu pra-level yang disegel. Jika dia bisa menyempurnakannya sepenuhnya, dia akan dapat maju dengan lancar ke level Reverse Ancient Starlight. Pada saat itu, kekuatannya juga akan mengalami transformasi pesat. Saat itu, dia mungkin tidak takut pada Zixuan. Domain Api Ilahi, Domain Kaltrop Ungu, Domain Naga Awan, Domain Hantu Alternatif, Domain Yamavoid, Domain Guntur Mendalam, Domain Duridara, Domain Matahari Agung, Domain Angin Gelap. Runtuhan kali ini sungguh luar biasa, kesembilan domain telah berkumpul. Penatuansi menatap serius ke arah tim sembilan gerbang emas besar, wajahnya menjadi serius. Pandangan Zuowen terutama tertuju pada tim Divine Blaze Domain. Domain Divine Blaze menduduki peringkat pertama di antara sembilan domain besar, lebih kuat dari domain Hantu Alternatif. Jajaran tim yang mereka kirim kali ini tentu saja mewah. Tim Divine Blaze Domain dipimpin oleh seorang wanita pirang ramping. Rambut emas wanita itu bersinar terang, bagaikan gumpalan api kemasan, samar-samar menyala dan melonjak. Dia adalah Dharma Raja Lampu Emas dari domain api ilahi. Melihat tatapan mata Zuowen tertuju pada wanita berambut pirang itu, Penatuaansi tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Apakah dia sangat kuat? Zuowen menoleh untuk melihat Tetuaansi dan bertanya dengan suara rendah. Aura Dharma Raja Lampu Emas sangat aneh, terkadang kuat dan terkadang lemah. Auranya tidak menentu, seperti nyala api emas yang berkedip-kedip, sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi. Kuat, sangat kuat. Meskipun dia juga berada pada tahap akhir fenomena hukum, dalam hal kekuatan, dia berada di atas anak hantu dan yama kekosongan, kata Tetuaansi dengan sungguh-sungguh. Hati Zuowen bergetar, Duan Yihan dan anak hantu sudah cukup kuat, tetapi Dharma Raja Lampu Emas bahkan lebih kuat. Tampaknya perjalanan keruntuhan ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Dharma Raja Sang Lampu Emas merasakan sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendongak menatap Zuowen. Matanya yang indah memancarkan cahaya kemasan yang tajam. Dharma Raja, ada apa? Wanita cantik di samping Dharma Raja Lampu Emas mengikuti arah pandangannya dan menatap Zuowen. Dia bertanya dengan ragu. Jindeng Fawen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa si kecil itu sedikit menarik. Wanita cantik itu menatap Zuowen dengan bingung. Dia bingung. Di matanya, Zuowen hanyalah seekor semut di puncak alam Dharma kosmik. Bagaimana semut seperti itu bisa menarik perhatian seorang Raja Dharma? Dia benar-benar bingung. Namun, karena Jinlun Fawen tidak mengatakan apa-apa, dia tentu saja tidak berani bertanya. Selanjutnya, dengan diperkenalkannya orang tua Ansi, Zuowen memiliki pemahaman tertentu tentang tim-tim dari domain super lainnya. Domain Blutton berada di urutan kedua setelah domain Divine Spark dan domain Outher Ghost di antara domain super. Pemimpin tim yang mereka kirim kali ini adalah seorang pria sombong berjubah merah darah. Pria berjubah merah darah itu bernama Sue Feng. Dia adalah salah satu dari dua Raja Blutton Domain, Raja Berjubah Darah. Tim dari Cloud Dragon Domain pada dasarnya terdiri dari Pendeta Tao. Pemimpinnya adalah seorang Tao Tua dengan aura abadi. Pendeta Tao Tua itu bernama Jing Sili. Kekuatannya juga luar biasa. Dia tampak seperti orang baik, tetapi sebenarnya dia kejam dan tegas. Dua tim lainnya berasal dari Gritsun Domain dan Darkwind Domain. Kedua tim dipimpin oleh Raja Mereka. Masing-masing dari tujuh tim ini pada dasarnya menempati satu gerbang emas. Dua gerbang emas yang tersisa dibagi di antara banyak tim praktisi nakal. Karena terlalu banyak orang dalam arak-arakan tersebut, bagian depan dua gerbang emas tersebut terlihat sangat ramai. Sepertinya sembilan gerbang emas ini adalah pintu masuk ke reruntuhan. Kita perlu menempati salah satu gerbang emas itu. Saat Guan Yihan berbicara, pandangannya tertuju pada dua gerbang emas yang ditempati oleh para praktisi jahat. Dia melangkah di udara dan perlahan mendarat di atas salah satu gerbang emas, menatap ke arah praktisi nakal di bawahnya. Aku memberimu tiga waktu untuk enyahlah. Kalau tidak, kamu akan mati. Aura Guan Yihan menyembur keluar. Aura yang kuat meluap seperti lautan luas, langsung menyelimuti semua praktisi nakal di gerbang emas. Itulah Raja Neraka Virtual. Para praktisi jahat di depan gerbang emas semuanya menampakkan ekspresi ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar. Enyahlah. Guan Yihan berteriak. Tiba-tiba, semua praktisi nakal di gerbang emas berhamburan seperti burung dan binatang buas. Kesenjangan antara mereka dan Guan Yihan terlalu besar. Sangat mudah bagi Guan Yihan untuk menghancurkan mereka. Para pembudidaya nakal yang telah pergi tidak mau menyerah. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke pintu emas terakhir. Para praktisi jahat di gerbang emas terakhir langsung tegang. Satu demi satu, mereka mengeluarkan senjata suci mereka dan menatap dengan waspada pada para praktisi jahat yang diusir. Guan Yihan tentu saja mengabaikan para praktisi nakal yang telah diusirnya. Ia berkata kepada Gong Suekun, Zua Wen dan yang lainnya, mari kita tunggu di gerbang emas ini. Saya pikir gerbang emas akan segera terbuka. Gong Suekun, Zua Wen dan yang lainnya tentu tidak akan menolak. Selanjutnya, semua orang duduk di depan gerbang emas. Sebagian duduk bersila untuk berkultivasi, sebagian merapikan senjata suci mereka, dan sebagian mengobrol dengan tim lain yang mereka kenal. Guan Yihan, aku ingat Raja Neraka tidak mendapatkan pecahan peta itu. Kenapa kau ada di sini? Tidak lama setelah Guan Yihan dan yang lainnya mendarat, sebuah suara aneh datang dari gerbang emas di sebelah mereka. Guan Yihan mengangkat kepalanya dan menatap Ria berbaju merah di depan gerbang emas. Dia berkata dengan ringan, Raja Jubah Darah, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ria berbaju merah adalah Raja Jubah Darah dari batas duri darah, Sue Feng. Sue Feng menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Matanya yang muram menatap Zua Wen dengan sengaja atau tidak sengaja. Zua Wen secara alami merasakan tatapan jahat Sue Feng, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sepertinya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mengapa dia merasa bahwa orang ini sedang mengincarnya? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kata Guan Yihan dingin. Sue Feng tidak membiarkannya begitu saja. Dia menatap Zua Wen dengan dingin dan melanjutkan, Jika aku tidak salah, kamu datang dengan bantuan pecahan peta pada semut ini. Pupil mata Guan Yihan mengecil. Dia menatap Sue Feng dalam-dalam dan bertanya-tanya bagaimana Sue Feng tahu bahwa Zua Wen memiliki pecahan peta itu padanya. Seharusnya tidak banyak orang yang tahu bahwa Zua Wen memiliki pecahan peta itu. Mata Zua Wen terfokus. Dia menatap Sue Feng dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, bagaimana kamu tahu? Apakah kau masih ingat si cantik berdarah? Sue Feng berkata dengan ringan. Hem, apakah Blood Beauty salah satu dari orang-orangmu? Pupil mata Zua Wen mengecil. Saat itu, lelaki tua lampu cerah, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi mengejarnya untuk waktu yang lama karena pecahan peta. Meskipun berhasil melarikan diri, Pak tua lampu terang dan dua orang lainnya tidak menyerah. Baru ketika tiba di tanah suci langit ungu, mereka bertemu lagi. Dia dengan cerdik memanfaatkan hubungannya dengan penguasa lama tanah suci surga ungu untuk membiarkan orang-orang tanah suci surga ungu menangkap mereka bertiga. Dia tidak begitu jelas tentang situasi spesifik mereka bertiga. Itu adalah masalah tanah suci langit ungu. Sue 8. Dia salah satu bawahanku. Saya juga baru saja mendapat berita tentang Anda belum lama ini. Kau cukup cakap, semut. Kau benar-benar berhasil menyimpan pecahan peta itu. Sue Feng mencibir dengan nada meremehkan. 4.557. Kau terus mengatakan bahwa aku seekor semut, tetapi kau bahkan tidak mendapatkan pecahan peta itu di tanganku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara tentangku? Tatapan mata Zhuawan berubah dingin, dan dia membalas tanpa sedikitpun kesantunan. Penampilan Sue Feng yang angkuh dan perkasa ini membuat Zhuawan agak tidak senang dalam hatinya. Tatapan Sue Feng menyempit, tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan, seekor semut, benar-benar berani menegurnya. Hal ini membuatnya agak marah dalam hatinya. Semut, kamu memang sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena antek-antek yang kukirim tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu berpikir bahwa aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sue Feng mengancam. Sue Feng, jangan berlebihan. Zuo Xiaoyou adalah temanku. Jika kau berani mendekatinya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Guan Yihan berkata dengan dingin. Sue Feng merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh Guan Yihan, dan pupil matanya mengerut. Awalnya, dia mengira Guan Yihan dan Zhuawan hanya memiliki hubungan kerja sama biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa Guan Yihan ternyata begitu protektif terhadap Zhuawan. Guan Yihan, anak ini seharusnya diberikan kepadamu. Itulah sebabnya kamu sangat protektif terhadapnya, kan? Bagaimana dengan ini? Aku juga punya pecahan peta di sini. Aku bisa memberimu beberapa slot. Bagaimana kalau kau serahkan anak ini padaku? Kata Sue Feng dengan dingin. Namun Guan Yihan langsung menolaknya. Sue Feng, apakah kau menganggapku bodoh? Terlepas dari apakah anda akan memberi saya slot atau tidak, saya, Guan Yihan, juga bukan orang yang mengingkari janji. Saya berbeda dari anda. Sue Feng marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kata-kata Guan Yihan mengejeknya sebagai penjahat pengkhianat. Huff, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa melindunginya. Sue Feng menjentikan lengan bajunya dan pergi, kembali ke tim tempat dia berada. Zuo Xiao Yowu, bagaimana kau bisa bertemu dengan orang-orang Sue Feng? Patua Anxi bertanya dengan lembut. Dulu, saat aku bertarung memperebutkan pecahan peta, aku sempat berselisih dengan bawahannya. Itulah sebabnya dia mengenalku. Jelas Zuo Wen. Patua Anxi menganggupkan kepalanya dan berkata dengan agak khawatir, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Sue Feng adalah orang yang berpikiran sangat sempit, tetapi kekuatannya sangat dahsyat. Begitu dia menemukan kesempatan di reruntuhan, dia pasti akan bersikap kejam kepadamu. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Zuo Wen mengangguk. Selanjutnya, Zuo Wen duduk bersila di samping pintu emas. Matanya sedikit terpejam, dan indra ketuhanannya berkomunikasi dengan dunia luar. Dia pertama kali berkomunikasi dengan Duan Zipeng, Zi Yang, Luo Ya, dan yang lainnya, lalu mulai memurnikan mayat bayi raksasa yang disegel di dunia besar. Gelombang energi yin dingin yang mengepul menyapu dari dunia luar dan mengalir ke tubuh Zuo Wen. Kemudian, ki dingin ini disempurnakan oleh Zuo Wen, berubah menjadi energi paling murni yang menyehatkan seluruh tubuhnya, menyebabkan auranya terus menguat. Energi dari gos di mentingkat pertama memang murni dan kuat. Saat ia terus menyempurnakannya, aura Zuo Wen juga meningkat lebih cepat dan lebih cepat. Keributan di pihak Zuo Wen tentu saja menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Guan Yi Han menatap Zuo Wen dalam-dalam dan secara aktif melepaskan auranya untuk menutupi Zuo Wen. Anggota pintu emas lainnya tentu saja menyadari pergerakan pintu emas tempat Guan Yi Han berada. Setelah menyadari bahwa Guan Yi Han lah yang secara aktif melepaskan auranya, mereka pun mengalihkan pandangan mereka. Zuo Feng, yang berada di sebelah pintu emas, melirik Zuo Wen yang sedang duduk bersilah dan tersenyum menakutkan. Saat Zuo Wen menyentuh ambang terobosan, dia berhenti memurnikan dan perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup. Setelah dia memurnikan tiga mayat bayi raksasa, Zuo Wen sudah berada di ambang terobosan. Selama dia terus menyempurnakannya, dia akan mampu menerobos ke cahaya bintang kuno terbalik. Namun, dia tidak melakukannya. Dia belum memasuki reruntuhan itu, dan ada begitu banyak orang di sana. Bukan ide bagus untuk menerobos ke sini. Hmm. Tiba-tiba, Zuo Wen merasakan sensasi terbakar yang kuat dari pecahan peta di tubuhnya, lalu meledak dengan cahaya merah tua. Cahaya merah menyala keluar dari pecahan peta dan melesat menuju pintu emas besar di depan Zuo Wen. Di tengah pintu emas itu, muncul pola berwarna merah tua. Situasi delapan pintu emas lainnya serupa. Pecahan peta yang mereka pegang juga memancarkan cahaya merah, dan pola merah pun tercetak di pintu emas itu. Sepertinya waktunya sudah habis, pintu reruntuhan akan segera terbuka. Mata Guan Yi Han dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang lainnya pun sama. Mereka menatap pintu emas itu dengan penuh kegembiraan. Sembilan pintu emas tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Cahaya yang kuat melesat ke langit dan mewarnai kabut abu-abu di langit menjadi kabut emas. Dentang. Dentang. Di antara langit dan bumi, terdengar suara logam beradu. Suara itu tak ada habisnya dan bergema. Di bawah sorotan mata orang banyak yang gembira dan penuh harap, sembilan pintu emas itu perlahan terbuka. Zuawan diam-diam menatap pintu emas yang terbuka di kedua sisi. Di balik pintu emas itu ada cahaya yang menyala-nyala. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik pintu emas itu. Runtuhan itu ada di balik pintu emas. Ayo pergi. Tiba-tiba seseorang berteriak. Tiba-tiba, banyak kultifator menyerbu ke balik pintu emas. Terutama pintu emas yang penuh dengan para pembudidaya nakal. Para pembudidaya nakal itu bergegas maju satu demi satu, takut pintu emas itu akan langsung tertutup jika mereka selangkah lebih lambat. Di sisi lain, Guan Yihan, Sue Feng, Golden Lamp Dharma Raja, dan tim domain super lainnya tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya diam-diam melihat ke arah pintu emas terakhir dan para kultifator nakal yang berebut untuk masuk terlebih dahulu. Ada terlalu banyak pembudidaya nakal di pintu emas terakhir. Jumlah mereka ribuan, sekitar setengah dari mereka masuk, dan pintu emas itu perlahan tertutup. Beberapa pembudidaya nakal yang tidak dapat menghindar tepat waktu langsung ditangkap oleh pintu emas, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Tidak, kami belum masuk. Banyak pembudidaya nakal yang terjebak di luar pintu emas dengan panik mengetuk pintu emas tersebut, ingin membukanya lagi dan membiarkan mereka masuk. Sayangnya, pintu emas mereka penuh. Mustahil pintu emas itu bisa dibuka lagi. Ayo masuk. Sakyamuni berkata dengan acu tak acu dan melangkah masuk ke pintu emas terlebih dahulu. Ghost Child, Su Jiying, dan Mi Hao Miao mengikuti dari belakang. Di belakang mereka ada tim dari pasukan lain yang mereka bawa. Semua tim ini direkrut oleh Su Jiying dan Mi Hao Miao. Saat mereka berada di perkemahan, peta mereka yang belum lengkap telah berhasil dilelang, sehingga mereka meraup untung besar. Tentu saja, tidak semua tim dengan peta yang tidak lengkap seperti Su Jiying dan Mi Hao Miao, yang akan melelang peta mereka yang tidak lengkap. Zua Wen tidak melakukan itu. Dia hanya memberikan kuota kepada orang-orang yang dia percaya. Mengenai kuota tambahan, dia sama sekali tidak peduli dan tidak berencana untuk melelangnya. Ayo masuk juga. Guan Yi Han menatap Zua Wen, menanyakan pendapatnya. Ayo masuk. Zua Wen mengangguk, dan kelompok itu melangkah melewati pintu emas. Tim lain dari pintu emas juga memasuki pintu emasnya masing-masing. Ketika semua tim memasuki pintu emas, para pembudidaya nakal di depan pintu emas terakhir segera memanfaatkan kekacauan dan bergegas ke pintu emas lainnya. Mereka tahu betul bahwa ada banyak kuota untuk setiap peta yang belum lengkap. Kebanyakan tim dari pintu emas lainnya tidak memiliki banyak orang, jadi pastinya ada banyak kuota tambahan. 4.558 Sayangnya, para petani ini punya rencana yang bagus, tetapi kenyataannya kejam. Ketika mereka mendekati pintu-pintu emas lainnya, pintu-pintu emas itu tiba-tiba mengeluarkan energi yang mengerikan dan membunuh para kultifator yang berada di dekat pintu-pintu emas itu. Ketika melihat nasib para kultifator tersebut, para kultifator lainnya yang tidak berada dekat pun berhenti dan menatap pemandangan di hadapan mereka dengan rasa takut. Ketika semua tim memasuki pintu emas, delapan pintu emas lainnya juga tertutup satu per satu. Ini adalah dunia yang lengkap. Saat Zuawan berjalan keluar dari terowongan di balik pintu emas, dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Lalu dia melihat bahwa dia sedang berdiri di puncak sebuah gunung, dan di kejauhan, ada sebuah ladang yang luas. Lebih jauh di ladang, ada banyak gunung, sungai, danau, dan lembah. Penuh vitalitas, seolah-olah dia berada di negeri Dongeng. Guan Yi Han berdiri di samping Zuawan dan menatap sungai-sungai besar dan gunung-gunung di depannya, sedikit mengernyit. Apakah ini bagian dalam reruntuhan? Di mana orang-orang dari tim lain? Gong Sue Kun melihat sekeliling dan mendapati bahwa yang ada di sana hanyalah kelompok mereka, jadi ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sembilan pintu emas itu seharusnya sesuai dengan sembilan tempat yang berbeda. Tim lain mungkin berada di tempat lain di dunia ini, analisis Zuawan. Dunia ini luas dan tak terbatas. Bagaimana kita akan menemukan pecahan-pecahan asal mula alam? Guan Yi Han mengerutkan kening. Dia menyebarkan indera ketuhanannya kejangkauan maksimal, tetapi dia hanya bisa mengamati satu sudut dunia ini. Di dunia yang begitu luas, bagaimana dia akan menemukan pecahan asal usul alam yang dicarinya? Zuawan mengeluarkan pecahan peta tetapi menemukan bahwa pecahan peta itu tidak merespons. Pada saat ini, peta sisa itu tampak seperti peta biasa. Mari kita bagi menjadi tiga kelompok dan melihat-lihat dunia ini. Jika kamu menemukan sesuatu atau jika ada situasi apapun, segera beritahu aku. Gumam Zuawan. Guan Yi Han mengangguk dan berkata, ini satu-satunya cara. Bagaimana kalau begini, Raja Nraka akan berada dalam satu kelompok, Istana Kerajaan Guntur kegelapan akan berada dalam kelompok lain, Zu Xiaoyou dan Ansi akan berada dalam satu kelompok. Bagaimana? Baiklah. Zuawan mengangguk setuju. Setelah terpecah menjadi beberapa kelompok, ketiga kelompok itu terbang ke arah yang berbeda. Guan Yi Han menuju timur, Gong Suekun menuju barat, dan kelompok Zuawan menuju selatan. Setelah terbang selama beberapa hari, Zuawan, Penatua Ansi, dan yang lainnya semuanya merasa aneh. Dunia ini tampak penuh vitalitas, tetapi tidak ada makhluk hidup. Baik itu gunung, sungai, maupun hutan lebat, mereka tidak melihat makhluk hidup apapun. Bagaimana dunia ini bisa begitu besar? Kami terbang dengan kecepatan penuh selama tiga hari, tetapi kami masih belum bisa mencapai batas dunia ini. Kata Li Yinglong dengan ekspresi aneh. Ikuti aku. Setelah merenung sejenak, Zuawan mengeluarkan kereta perang dan memanggil Li Yinglong dan Pak Tua Ansi. Mereka berdua telah melihat tunggangan Zuawan sebelumnya dan tahu bahwa tunggangannya sangat cepat. Mungkin dengan mengandalkan tunggangan mereka, mereka dapat mencapai ujung dunia ini. Pada saat itu, mereka akan dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi di dunia ini. Suara mendesing. Setelah Li Yinglong dan Pak Tua Ansi masuk ke dalam kereta perang, Zuawan membentuk segel dengan tangannya. Kereta perang itu melesat menembus langit seperti sambaran petir dan langsung menghilang. Setengah hari kemudian, kereta perang berhenti di udara di atas hutan tak berujung. Ekspresi Zuawan berubah sangat tidak sedap dipandang. Dengan kecepatan kereta perang, setengah hari sudah cukup untuk melintasi banyak wilayah. Namun, mereka masih belum bisa meninggalkan dunia ini. Hal ini membuat Zuawan merasa ada yang tidak beres. Tidak dapat dipercaya. Bahkan dengan kecepatan kereta ini, kita masih tidak dapat mencapai ujung dunia ini setelah setengah hari. Betapa luasnya dunia ini, kata Pak Tua Ansi dengan kaget. Zuawan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengemudikan kereta perangnya ke arah selatan lagi. Setengah hari berikutnya berlalu, dan mereka muncul di udara di atas sebuah kota besar. Kota ini megah dan megah, dengan deretan demi deretan bangunan yang dihiasi dengan indah. Kota ini sangat mewah dan luar biasa. Di jalan utama kota, terdapat banyak kios. Toko-toko di kedua sisi jalan buka sepenuhnya, seolah-olah pemiliknya menjual barang-barang mereka sendiri. Namun, ada bagian yang aneh. Toko-toko buka, dan ada kios-kios di jalan, tetapi tidak ada seorang pun. Seolah-olah orang-orang di kota itu telah menghilang begitu saja. Zuawan mengemudikan kereta perangnya menuju jalan utama kota. Ia menyebarkan kesadarannya dan mencari ke setiap sudut kota. Tetapi yang membuat ekspresinya berubah serius adalah karena memang tidak ada seorang pun di kota itu. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Pak Tua Ansi dan Li Yinglong berjalan di jalan utama, mengamati toko-toko yang buka di sekitar mereka. Mereka merasa semakin aneh. Apakah sebuah kalimat muncul saat fragment peta bereaksi untuk pertama kalinya? Zuawan tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Pak Tua Ansi dan Li Yinglong. Apa katanya? Mereka berdua memandang Zuawan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Roda sejarah telah mulai berputar. Roh-roh jahat mengaum di jurang. Semua makhluk hidup tenggelam di lautan kepahitan. Pintu menuju jurang telah terbuka. Siapapun yang memasuki pintu ini harus menyerahkan segalanya. Zuawan perlahan melafalkan kata-kata yang muncul pada pecahan peta. Pak Tua Ansi dan Li Yinglong mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Kata-kata yang diucapkan Zuawan terlalu dalam dan tidak jelas bagi mereka. Kata-kata ini mungkin ada hubungannya dengan dunia ini. Mungkinkah ini metafora? Gumam Zuawan. Tunggu, kalimat ini mengatakan bahwa semua makhluk hidup tenggelam dalam lautan kepahitan. Mungkinkah makhluk hidup di dunia ini adalah makhluk hidup di dunia ini? Pak Tua Ansi tiba-tiba bertanya. Mata Zuawan bersinar terang. Dia berkata dengan suara yang dalam, sangat mungkin. Dari semua tanda, makhluk hidup di dunia ini pasti pernah tinggal di sini sebelumnya. Namun, entah mengapa, mereka menghilang tanpa jejak. Mungkin mereka memasuki lautan kepahitan. Tapi apa itu lautan kepahitan? Pada titik ini, Zuawan sedikit mengernyit. Dia mengulang-ulang kata-kata itu, dan cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Pintu menuju jurang telah terbuka. Sepertinya saya salah. Pintu itu bukan metafora untuk pintu emas yang kita gunakan untuk memasuki reruntuhan. Itu seharusnya pintu yang lain. Dan lautan kepahitan harus berada di jurang. Zuawan tiba-tiba tercerahkan. Dia tahu bahwa selama dia menemukan pintu menuju jurang, dia akan dapat memasuki reruntuhan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya dari dunia luar. Saudara Duan, Ziyang, Luoya, berpencarlah bersamaku dan carilah di kota raksasa ini. Jika ada sesuatu yang istimewa, segera beritahu aku. Apakah kalian mengerti? Perintah Zuawan dengan suara pelan. Zuo Xiaoyou, apakah kau curiga ada petunjuk di kota raksasa ini? Tanya Pak Tua Anzi. Ya, kami terbang sangat jauh sebelum kami melihat kota raksasa yang begitu lengkap. Ini sendiri agak aneh. Jika ada petunjuk, kemungkinan besar ada di sini. Kata Zuawan. Li Yinglong mengangguk tanda setuju. Ia juga memanggil Li Ying dan Li Suo dan memerintahkan mereka untuk mencari di kota raksasa itu dengan saksama. Tak lama kemudian, kelompok itu berpencar ke berbagai arah dan mulai melakukan pencarian di seluruh kota raksasa itu. 4559 Zuawan berjalan perlahan di jalan utama kota raksasa itu. Lingkungan di sekitarnya sunyi seakan-akan mereka terisolasi dari dunia, menyebabkan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Dia mengamati dengan seksama pertokoan di kedua sisi jalan dengan sedikit keraguan dan rasa dingin di kedalaman matanya. Ia mendapati semua barang di toko masih segar, tanpa ada debu di permukaan. Secara logika, jika kota raksasa ini sudah lama ditinggalkan, toko-tokonya pasti sudah dipenuhi debu. Namun, apa yang diamati Zuawan benar-benar berbeda. Seolah-olah kota raksasa ini masih ramai dengan orang-orang beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat berikutnya, mereka semua tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Mata Zuawan menampakkan ekspresi berpikir saat ia melangkah ke toko di sebelahnya. Toko yang dimasukinya adalah toko senjata. Luas bagian dalamnya tidak besar, hanya sekitar 50 hingga 60 meter persegi, dan berbagai macam senjata dipajang di dinding. Zuawan berjalan-jalan di sekitar toko senjata dan menemukan jejak tangan berdarah di meja kasir. Ia mengamati dengan saksama jejak tangan berdarah itu dan terkejut ketika mendapati bahwa meskipun noda darah pada jejak tangan itu telah mengering, seharusnya noda itu tidak bertahan lama, paling lama tiga atau empat hari. Setelah mengamati dengan saksama jejak tangan berdarah itu, Zuawan meninggalkan toko senjata dan mulai mencari toko lainnya. Yang mengejutkannya adalah di setiap toko ada cetakan tangan berdarah, tetapi posisi cetakan tangan berdarah itu berbeda-beda. Akan tetapi, yang tidak disadari Zuawan adalah setiap kali dia keluar dari toko, jejak tangan berdarah di toko itu sedikit bergerak, dan posisinya sedikit berubah dari awal. Setelah Zuawan meninggalkan jalan, apa yang muncul di depannya adalah sebuah sungai yang hampir mengalir melalui seluruh kota raksasa. Aliran sungai itu deras, dan suara gemericik air terdengar tiada henti, menetes ke telinga. Di seberang sungai terdapat kawasan pemukiman yang luas, dengan berbagai macam paviliun. Zuawan dapat merasakan bahwa kompleks bangunan di sisi seberang adalah tempat dengan Feng Shui yang baik, dan energi kekacauan sangat melimpah. Jelas, orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya adalah para kultifator dengan kekuatan yang baik. Seratus meter di sebelah kiri Zuawan, ada sebuah jembatan lengkung besar. Zuawan tidak langsung terbang menyeberangi sungai. Sebaliknya, ia berjalan ke jembatan lengkung dan memasuki tepi seberang. Namun, setelah Zuawan melintasi jembatan lengkung itu, jejak tangan berdarah di pertokoan di belakangnya tampak menjadi hidup dan berjalan keluar dari pertokoan. Jejak tangan berdarah bertebaran saat mereka berjalan keluar dari pertokoan menuju jalan. Jejak tangan berdarah semakin banyak muncul di jalan, tanpa suara dan sangat aneh. Setelah Zuawan memasuki kawasan pemukiman, tatapannya menjadi semakin serius. Dia merasa bahwa area bangunan ini bahkan lebih sepi daripada pertokoan di seberang jembatan. Ada bau busuk yang aneh di udara. Berderak, Zuawan membuka pintu depan rumah. Yang mengejutkannya adalah pintu itu tidak memiliki pembatas dan dapat dibuka dengan mudah. Halamannya rimbun dan hijau, dikelilingi bebatuan dan banyak paviliun. Keanggunannya berbeda. Entah mengapa, saat Zuawan memasuki rumah, dia merasakan bau busuk di udara semakin pekat, membuatnya sedikit mengernyit. Dia melintasi halaman, memasuki kediaman bagian dalam, dan melangkah ke Aula dengan pintu terbuka. Di tengah Aula, ada sebuah plakat yang bertuliskan, Dim Bright Bright Redup Terang-Terang. Pandangan Zuawan jatuh ke dinding di depan Aula. Ada jejak kaki berdarah di sana. Jejak kaki berdarah itu tidak besar. Ukurannya kira-kira sebesar bayi dan tampak seukuran saku. Zuawan mengerutkan kening. Rasanya agak aneh. Toko-toko di sisi lain jembatan lengkung itu memiliki jejak tangan berdarah, tetapi daerah pemukiman memiliki jejak kaki berdarah. Ia keluar dari rumah dan memasuki rumah-rumah lainnya. Benar saja, ia menemukan jejak kaki berdarah yang sama di rumah-rumah tersebut. Semakin ia masuk ke dalam kawasan pemukiman, bau anjir di udara semakin pekat. Ketika Zuawan berjalan ke tepi pemukiman penduduk, ada sebuah bebatuan yang tingginya 100 meter di hadapannya. Anehnya, bebatuan itu berwarna merah darah, seolah-olah diwarnai oleh darah merah terang. Kelihatannya aneh sekali. Zuawan sedikit mengernyit. Dia merasa bentuk bebatuan itu agak aneh. Dia melompat dan melayang di udara, menatap ke arah bebatuan berwarna merah darah di depannya. Jika dilihat dari langit, bentuk bebatuan itu sebenarnya berbentuk kepala. Namun, kepalanya benar-benar berwarna merah, dan dagingnya rusak parah. Mustahil untuk melihat bentuk kepala yang sebenarnya. Akan tetapi, dari bentuk kepalanya, Zuawan masih dapat melihat bahwa itu adalah kepala seorang wanita. Zuawan mendarat di puncak gunung. Baru saat itulah ia menyadari bahwa warna merah di permukaan bebatuan itu adalah darah lengket yang belum mengering sepenuhnya. Bau busuk yang menyengat menyerbu hidungnya, menyebabkan Zuawan mengerutkan kening tanpa sadar. Tiba-tiba, Zuawan memperhatikan mata merah darah muncul di permukaan bebatuan. Mata ini terbuka dan berkedip dengan cahaya merah darah yang aneh. Mereka semua menatap Zuawan dan menatapnya dengan saksama. Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menghentakkan kakinya pelan-pelan, dan gelombang kekuatan ilahi menyembur keluar, ingin menginjak-injak dan menghancurkan semua mata di permukaan bebatuan. Namun, yang mengejutkannya adalah permukaan bebatuan itu melonjak dengan energi berwarna merah darah, mengembun menjadi penghalang berwarna merah darah yang sangat kokoh di permukaan bebatuan itu. Pupil mata Zuawan sedikit mengecil. Dia melompat dan melayang di udara, menatap bebatuan aneh di bawahnya dengan tatapan serius. Saat Zuawan melompat ke udara, bola mata di bebatuan mengikuti Zuawan dan menatapnya dengan saksama. Pada saat yang sama, suara mengerikan tiba-tiba datang dari kompleks perumahan di depan bebatuan, begitu pula dari pertokoan di seberang jembatan lengkung. Di tanah di tengah pertokoan jalan, tampak banyak sekali bekas telapak tangan berdarah. Jejak kaki berdarah pekat terlihat di pinggir jalan pemukiman warga. Seolah-olah ada banyak tangan dan kaki berdarah yang dengan cepat merangkak menuju bebatuan itu. Namun, yang aneh adalah bahwa selain dari jejak tangan dan jejak kaki berdarah yang muncul begitu saja, Zuawan tidak melihat apapun di depannya. Dia bahkan tidak merasakan aura apapun. Suara mengerikan itu semakin dekat dan dekat, dan pada permukaan bebatuan tampak bekas bekas telapak tangan dan kaki berdarah. Darah kental mengalir keluar dari permukaan bebatuan, perlahan-lahan merembes keluar. Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Bau busuk yang kuat tercium, menyebabkan Zuowen merasa mual. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara angin bertiup kencang terdengar di udara, seakan-akan dapat menembus gendang telinga. Zuawan mendengus dingin. Dia mencabut pedang Suci Tayyu dari dunia besarnya dan menebaskannya. Sinar cahaya pedang menyapu seperti hujan. Suara benturan terus-menerus terdengar di udara. Kemudian, permukaan pedang Suci Tayyu milik Zuawan meledak dengan percikan api yang menyelaukan. Zuawan melayang di udara dan tidak dapat menahan diri untuk mundur puluhan langkah. Saat dia mundur, semakin banyak suara angin bertiup, menerjang Zuawan dari segala arah. Zuawan bahkan tidak memikirkannya. Dia memanggil pedang spiritualnya, yang berputar di sekelilingnya seperti ikan yang berenang. 4560 Astaga, astaga, ci, ci. Setelah Sol Suat Inten membentuk penghalang yang tidak dapat ditembus di sekelilingnya, benda-benda tak kasat mata di sekelilingnya semuanya terhalang dan mengeluarkan suara-suara aneh. Zuawan mendapati gumpalan asap hijau muncul di permukaan penghalang niat pedang jiwa, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar dan mengeluarkan asap. Lalu, terdengar teriakan melengking di sekelilingnya. Ceritan itu begitu melengking hingga merasuk jauh ke dalam jiwa, menyebabkan Zuawan merasa sangat tidak nyaman. Suara udara yang pecah semakin sering terdengar, dan jumlah benda tak kasat mata semakin banyak. Asap hijau juga semakin pekat. Pada saat yang sama, gunung tengkorak palsu di bawah kaki Zuawan tiba-tiba terangkat dari tanah dan menyerbu ke arah Zuawan. Di depan gunung palsu itu, terlihat mulut penuh gigi putih. Kemudian, gigi-gigi itu tiba-tiba terbuka, dan mulut besar datang ke arah Zuawan untuk melahapnya. Ekspresi Zuawan tampak muram. Ia melangkah keluar dari kehampaan dengan kaki kanannya dan nyaris menghindari mulut gunung palsu yang ganas itu. Kemudian, tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju bagian depan kota raksasa itu. Dia segera mengeluarkan jimat biok komunikasi dari pinggangnya dan mengirim pesan kepada Tetua Ansi, Li Yinglong, dan yang lainnya, menanyakan tentang situasi di sana. Tak lama kemudian, dia menerima pesan mereka, dan ekspresinya pun menjadi semakin tidak sedap dipandang. Penatua Ansi, Li Yinglong, Duan Zipeng, dan yang lainnya semuanya telah menemui hal aneh serupa di bagian lain kota raksasa itu. Tetua Ansi dan Li Yinglong baik-baik saja. Mereka adalah ahli di tingkat perwujudan hukum langit dan bumi. Meskipun hal-hal aneh ini mustahil untuk dilawan, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Namun, Li Ying, Li Suo, Duan Zipeng, dan yang lainnya sedikit lebih lemah. Situasi saat ini tidak optimis. Tetua Ansi dan Li Yinglong sudah bergegas ke sisi Li Ying dan Li Suo. Mereka tidak jauh, jadi Li Ying dan Li Suo seharusnya tidak akan mendapat masalah. Setelah menerima lokasi yang dikirim oleh Duan Zipeng, Zuawan bergegas menuju Duan Zipeng, Ziyang, dan Luo Ia tanpa menoleh ke belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Zuawan pergi, suara-suara aneh itu menjadi semakin kuat. Suara udara yang pecah terdengar terus-menerus dan menakutkan. Zuawan terus-menerus melepaskan niat pedang jiwanya untuk menahan serangan yang datang dari belakang, dan kecepatannya meningkat. Duan Zipeng dan dua orang lainnya berada di alun-alun pasar di utara kota raksasa. Ada banyak pasar di utara kota raksasa itu, dan pasar-pasar itu bahkan lebih makmur daripada jalan-jalan pusat. Akan tetapi, karena tidak ada seorang pun di pasar, suasana tampak sangat dingin dan suram. Tetapi di pasar yang dingin dan sunyi inilah suara tabrakan tak kasat mata terdengar tiada henti. Satu persatu, toko-toko di pasar meledak, dan jejak kaki besar muncul di jalan-jalan di tengah pasar. Di gang terpencil pasar, Duan Zipeng, Ziyang, dan Luo Ia melihat ke depan dengan waspada. Aura yang kuat meletus dari mereka bertiga, saat kekuatan dewa bintang yang cemerlang melingkupi tubuh mereka. Di kekosongan di belakang mereka bertiga, tiga dunia cahaya bintang raksasa muncul. Wah, wah, wah. Di depan mereka bertiga, suara langkah kaki besar terus-menerus bergema dari jauh. Jejak kaki besar muncul satu demi satu di tanah. Merobek. Tiba-tiba, suara mengerikan dari udara yang terkoyak mendekat dengan cepat. Itu seperti suara pisau yang memotong kain, menusuk telinga dan aneh. Ekspresi Duan Zipeng berubah drastis saat dia berteriak, serangannya datang lagi, mari kita bergandengan tangan untuk menangkisnya. Sambil berbicara, Duan Zipeng mengulurkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan dewa bintang yang besar tercurah bagaikan lautan. Ziyang dan Luo Ia di belakang Duan Zipeng juga menggunakan kekuatan penuh mereka. Tiga kekuatan dewa bintang yang dahsyat menyatu, membentuk gelombang kejut yang mengerikan, dan bertabrakan dengan keras dengan serangan tak kasat mata yang merobek udara. Retak, retak, retak. Keduanya bertabrakan, dan suara ledakan terus-menerus meletus di udara. Gelombang kejut tak kasat mata yang mengerikan menyapu, dan bangunan-bangunan di pasar di dekatnya runtuh lapis demi lapis. Wajah Duan Zipeng dan dua orang lainnya pucat pasi, dan mereka memuntahkan setegup darah saat mereka terlempar mundur dalam kondisi mengenaskan. Saat mereka jatuh ke tanah, suara mengerikan dari udara yang terkoyak dengan cepat menyerbu, dan dengan ganas mencambuk ke arah Duan Zipeng dan dua orang lainnya. Tidak bagus. Ekspresi Duan Zipeng berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa mereka bertiga yang bergandengan tangan tidak akan sebanding dengan benda tak kasat mata ini. Saat suara udara yang terkoyak hendak mengenai mereka bertiga, cahaya pedang yang menyala-nyala bagaikan matahari terbit muncul di depan mereka. Ledakan, 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 cahaya pedang meledak, dan cahaya putih menyala-menyebar, menyelimuti seluruh langit di atas pasar. Benda tak kasat mata itu tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan kakinya yang besar meninggalkan jejak kaki berulang kali di tanah. Zuawan melangkah ke udara dan menghalangi di depan Duan Zipeng dan dua orang lainnya. Saudara Zuo menguasai. Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya melihat punggung Zuawan, dan mereka semua berteriak kaget. Apakah kalian semua baik-baik saja? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saudara Zuo, kami telah membuat penemuan penting di sini. Di tengah pasar ini, ada jalan rahasia yang mengarah langsung ke kedalaman tanah. Apakah anda sudah masuk untuk menyelidiki? Zuawan bertanya dengan heran. Sebelum kami sempat, benda aneh ini muncul, dan kami terpaksa pergi. Ziyang berkata sambil tersenyum pahit. Zuawan menganggup dan melanjutkan, aku tahu. Kalian pergilah ke dunia luar terlebih dahulu, dan laporkan detailnya kepadaku di dunia luar. Dengan itu, Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan Duan Zipeng dan dua orang lainnya dikirim ke dunia luar. Raksasa tak berbentuk itu menyerang sekali lagi. Kecepatan dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, tanah di sekitar pasar dipenuhi bekas tangan dan kaki berdarah. Ekspresi Zuawan tampak jelek. Dia tidak menyangka bahwa jejak tangan dan kaki berdarah ini akan mengejarnya. Yang membuat ekspresi Zuawan makin suram adalah dibalik jejak tangan dan kaki berdarah itu, bebatuan berbentuk tengkorak itu perlahan terguling, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ledakan, raksasa tak kasat mata di pasar sekali lagi melancarkan serangan yang mengerikan. Zuawan menyerang dengan pedang suci Taiyu, dan menggunakan langit dan bumi A Silver Lining. Cahaya pedang raksasa yang seakan-akan menembus langit dan bumi melintas di angkasa dan menebas keras raksasa tak kasat mata itu, memaksanya mundur. Di sisi lain, wawasan pedang jiwa yang tak terbatas melesat keluar dari celah antara kedua alis Zuawan dan melesat keluar bagai hujan badai, serta menghalangi telapak darah dan jejak darah yang tak berbentuk. Setelah menghalangi gelombang ini, Zuawan melangkah keluar dan menyapu ke arah pusat pasar seperti gumpalan asap. Setelah memasuki dunia luar, Duan Zipeng telah memberitahunya lokasi spesifik jalan rahasia itu. Namun, pasar itu telah sepenuhnya dikelilingi oleh jejak tangan dan kaki berdarah. Jika Zuawan ingin masuk, ia hanya bisa memaksa masuk. Zuawan langsung memasuki kondisi kerusakan iblis, dan kabut iblis tebal menyelimuti sekujur tubuhnya. Gumpalan api iblis berwarna merah menyala keluar dan menyebar ke sekujur tubuhnya, berubah menjadi lautan api. Begitu saja, Zuawan jatuh lurus ke bawah bagaikan komet, menghantam tanah dengan keras dan meletuskan kobaran api merah tak berujung. Tiba-tiba, jejak tangan dan kaki berdarah diledakkan olehnya. Pada saat yang sama, ia menemukan ada penutup lubang gat perunggu di tanah. Penutup lubang gat ini berbentuk persegi, dan permukaannya diukir dengan berbagai macam pola. Saat Zuawan hendak membuka penutup lubang gat, bayangan hitam besar menyelimuti seluruh tubuhnya, dan yang terjadi selanjutnya adalah gempa bumi yang dahsyat. Zuawan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendapati bebatuan berbentuk tengkorak sudah dekat. Mata di permukaan bebatuan itu menatapnya, menyebabkan bulu kuduknya merinding. Terima kasih telah menonton!